Saudara polisi menyimpulkan Brigadir R.A. tewas karena bunuh diri. Kesimpulan ini diambil berdasarkan barang bukti dan penyelidikan komprehensif yang melibatkan forensik dan tim siber. Dalam rekaman CCTV terlihat kendaraan yang dikendarai Brigadir Ridal Alitomi masuk ke dalam sebuah rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Di dalam pekarangan turun sejumlah penumpang mobil yang diduga merupakan penghuni rumah. Tak lama kemudian Brigadir Ridal memindahkan mobil lalu terdengar suara letusan senjata api yang membuat panik penghuni rumah. Terlebih begitu mereka melihat korban dalam kondisi bersimbah darah di dalam mobil. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan korban tewas karena bunuh diri, bukan dibunuh. Berdasarkan keterangan para saksi, jika didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di jalan Mampang, Perapatan 4 RT-10 RW-2 Kuran Tegal Parang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api kesimpulan polisi ini berdasarkan hasil penyelidikan dengan melibatkan kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan tim SIBER. Hasil ini juga diperkuat dengan hasil ad revertum dari rumah sakit Polri Kramatjati yang menyebut terdapat luka tembak di pelipis kanan korban dan pola luka tempel senjata api. Dengan temuan ini polisi menutup kasus bunuh diri Brigadir Ridal Ali. Mohamad Subadri Ariefki melaporkan dari Jakarta.